Di program spesial Rabu Pagi, Bahasa FM Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, apa kabar? Senang sekali pagi ini kembali kita ngobrol santai ya Yang pasti di pagi ini banyak sekali informasi-informasi Yang akan kita hadirkan Yang kita akan coba sosialisasikan juga Untuk Anda, khususnya masyarakat Situ Bondo Segala hal yang menjadi prioritas utama Kementerian Agama khususnya Dimana untuk pagi ini kita akan membahas salah satunya ya Kembali dan selamat datang kembali untuk pagi ini Di ngobrol santai bersama Kementerian Agama Kabupaten Situ Bondo Dengan program prioritas keren Kementerian Agama Tujuannya untuk mengajak khususnya generasi milenial Dan masyarakat umum mengetahui lebih dekat informasi hebat Kementerian Agama Edisi 29 Muharam 1445 Hijriah Rabu 16 Agustus 2023 Dengan tema pagi ini Transformasi layanan digital kemenang Seperti yang kita tahu Sobat Bahasa FM Bahwa transformasi digital ini merupakan satu-satunya cara Kementerian Agama untuk menyelesaikan inovasi yang benar-benar efektif Dari budaya kerja yang terus dikembangkan di internal aparatur Kementerian Agama khususnya Dan tentunya ini butuh support juga ya Support system terutama yang dapat menjembatani upaya-upaya kreatif Sehingga akan menghasilkan kinerja yang optimal Seperti apakah jalannya Seperti apakah program Bentuknya, wujudnya Dari transformasi layanan digital kemenang kali ini Saya Novel Sheban Moderat Millennial Agent MMA 1 Provinsi Jawa Timur Dimana hari ini saya tidak sendiri Dari kemenang sudah hadir Alhamdulillah Masya Allah Kita sapa terlebih dahulu Untuk narasumber kita pagi ini Bersama Ibu Rani Silsi MPD Selaku peranata komputer Di Kementerian Agama Kabupaten Situbondo Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar pagi ini Ibu Alhamdulillah sehat Selalu sehat Selalu ceria Selalu punya inovasi-inovasi Tentu pagi ini kita ngobrol santainya Tentang teknologi nih Kalau kita bicara teknologi Memang teknologinya berat Tapi kita akan coba untuk sosialisasikan Dengan cara ringan Yang ringan-ringan aja Dimana kita bisa untuk lebih Coba untuk memberikan informasi Kepada masyarakat Khususnya masyarakat Yang nantinya akan ada hubungannya Dengan pelayanan-pelayanan Yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo Khususnya Baik Sekali lagi terima kasih dan selamat datang Ibu Rani Di tengah-tengah kesibukan Anda Sudah memberikan waktu yang Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan ini bermanfaat Barokah Untuk kedepannya Mudah-mudahan juga Kita ini bisa Menjadi salah satu Penerus dari Apa yang menjadi Prioritas utama Yang digadang-gadang Khususnya Oleh Menteri Agama kita Baik Ibu Rani Sebelum saya jauh Untuk bertanya Seputar Program Salah satu program Prioritas Menteri Agama ini Boleh Kita tahu dulu nih Apa sih sebenarnya Program transformasi layanan digital Kemenang ini Dan Apa yang mendasari Atau tujuan Kemenang dalam hal ini Menjadikan transformasi layanan digital Kemenang ini Jadi salah satu Beberapa prioritas Menteri Agama Ibu Rani Iya Jadi Gini Mas Nova Kementerian Agama ini Terus melakukan inovasi Supaya Kita lebih dekat Kepada masyarakat Jadi Lebih dikenal Lebih dicintai Banyak Tidak hanya Melulu tentang haji Tidak melulu tentang menikah Banyak yang kita Layanan-layanan publik Yang kita berikan Kepada masyarakat Nah Ada salah satu prioritas Menteri Agama Program kerja Menteri Agama Itu adalah Bagaimana kita Cara memudahkan Seluruh lapisan masyarakat Baik yang di luar Ataupun masyarakat Yang di dalam Khususnya pegawai Kementerian Agama itu Supaya kita punya Satu rumah Satu rumah Yang kita bisa akses Semuanya Jadi semuanya itu Kita punya tempat nih Kita mau ngadu bisa Mau cari informasi bisa Mau cari bantuan oke Mau mencari apapun Informasinya ada Di satu rumah Ini cita-cita Gusman itu begitu Ya Oke Di bulan Di bulan Juni 2022 2022 Itu udah dikeluarkan lah Surat edaran Sekretaris Jenderal Pak Nizar Ali Ngeluarkan Bahwa kita punya Sudah dibuatkan Satu Super Apps Super Apps itu Namanya adalah Pusaka Pusaka itu adalah Kepanjangan dari Pusat Layanan Keagamaan Itu ada di Resmi diluncurkan Juni 2022 Nah Itu boleh diakses Di platform Android Dan EOS Jadi boleh Di install oleh Masyarakat umum Tidak hanya Dilingkup internet aja Jadi untuk memudahkan Seluruh masyarakat Mengenal lebih dekat Dengan Kementerian Agama Nah Di dalamnya itu Kita ada keagamaan Pendidikan Kemudian Juga ada Informasi-informasi Menarik Atau Ingin Ngobrol nih Sama Gusman langsung Bisa Ada ya Ada Oke Jadi kita punya Ketidakpuasan mungkin Kepada Kementerian Agama Juga bisa Melalui aplikasi Tersebut Sebegitu banyaknya Yang dicakup oleh Layanan digital Kemenang ini ya Beberapa hal Yang mencakup Memang Bisa Jadi ini mulai dari Agama Pendidikan Itu semua ada Semua ada Oke Bahkan hubungan Dekat Kemistri kita Kepada Pak Menteri pun Juga bisa Bisa Kritik dan saran Juga bisa Semuanya Semuanya bisa Kita terbuka Untuk Pelayanan publik Kita terbuka Kita terbuka Misalkan Kita kemarin Ada event besar Kementerian Agama Haji Agak mencuatkan Problem haji Kita sebagai keluarga Mungkin tidak puas Boleh Juga kita Melakukan Apa ya Unek-uneknya Ke Gusman Langsung Boleh Itu ada Kita terfasilitasi Melalui WA WA Yang sudah tertera Di Platform itu ya Kalau kita sekali Ngeklik nih Langsung terhubung Sama WA-nya Nanti akan Terbaca oleh Gusman WA-nya Kemudian Kita juga bisa Ngisi formulir Pengaduan Itu juga bisa Kemudian Kita juga bisa Ngasih ini nih Reward Sama Kementerian Agama Misalkan Kemarin Saya menikah Di KUA Situbondo Ternyata pelaniannya Bagus Gini Saya ingin memberi Reward Reward Itu juga bisa Di aplikasi tersebut Jadi itu sebagai Kalau sekarang Super App Puksaka itu Sebagai Cermin dari Kementerian Agama Jadi Semuanya Sudah tercover Di satu rumah tersebut Oke Wah Sedemikian Luasnya ya Hanya dengan Digenggaman tangan Saja Kita bisa Menguasai rumah Kemenang Kantor Kementerian Agama Sekaligus Tidak perlu Menjadi Interannya Tapi juga Menjadi Masyarakat yang bisa Ikut juga Di dalamnya Untuk bisa Membangun Sama-sama membangun Demi Kebaikan Dan juga Untuk masa depan Kantor Kementerian Agama Untuk jangka panjang Tentunya Baik Bagaimana Bagaimana sih Cara kerja program ini Terhadap Masyarakat Kalau menurut Ibu Rani sendiri Kalau program kerja ini Sebenarnya Ini sesuatu yang memang Harus diketahui Masyarakat Satu Nama aplikasinya Kalau Mau di Cek Itu di Playstore Kebanyakan Kalau kita kan Di platform Di platformnya Adalah Android Jadi Bisa Men-searching Pusaka Super App Oke Pusaka Super App Ya Di sana Tidak perlu login Kalau untuk Masyarakat umum Tidak perlu login Ada beberapa Kalau di dalam Satu rumah ini Kan ada banyak Ruangan nih Tinggal kita Mau milih Kita mau ke ruangan Yang mana Misalkan Saya Mau Menikah Saya Tapi posisi ini Ada di Banyuangi Saya mau daftar Karena kesibukan Tidak bisa sempat Kesitu Bondo Saya boleh Mendaftar Menikah Secara online Untuk Persyaratan Pernikahannya Itu Di aplikasi Super App Itu sudah tersedia Kemudian Ada yang Jarak dari Situ Bondo Ke sumber malam Mungkin jauh Tapi saya Pengen tahu nih Saya berangkat haji Tahun berapa Itu juga Tersedia Di Super App Di pusaka Super App Itu juga Sudah tersedia Atau Saya mau Sudah pembatalan Haji Saya mau ngecek Prosesnya Sampai di mana Itu juga bisa Kita telusuri Di aplikasi Super App Jadi semuanya Insya Allah Sudah terintegrasi Sistem baik Yang di kantor Maupun di Super App Itu sudah terintegrasi Semua Luar biasa Sekali Baik Sobat Basah FM Anda yang ingin Bergabung juga Kita juga Kasih kesempatan Di 081 13 019 931 Lebih dekat Dengan kantor Kementerian Agama Anda bisa Berkonsultasi Segala hal Apalagi Tentang layanan Digital Kemenak ini Yang Masya Allah Luar biasa Memberikan kemudahan Yang memang Benar-benar Ini Tujuannya Yang tadi Seperti Burani bilang Untuk Benar-benar Memudahkan Dan juga Memberikan Transparansi Ya tentunya Segala sesuatu Produk-produk Yang ada di Kementerian Agama Tentunya Baik itu dari Segi Agama Pendidikan Dan segala Sesuatu hal Yang memang Dipentingkan Oleh masyarakat Nah Sebenarnya Apa sih Dampak Atau keuntungan Ada yang Transformasi Layanan Digital Kemenak ini Burani bisa dijelaskan Lebih Detil lagi Enggak sih Apa sih keuntungannya Pasti orang Bagi yang tanya nih Keuntungannya Satu Pasti banyak keuntungan Kalau Segala sesuatu Di genggaman Itu lebih banyak Keuntungan Satu dari segi biaya Lebih hemat Dari transportnya Hemat biaya Hemat waktu Kemudian Sekarang ini Jaman keterbukaan publik Oke Jadi Kita Tidak bisa nih Apa namanya Estimasi Misalnya Keberangkatan haji 2023 Atau 2024 Itu nanti Akan tertera Di Aplikasi Super App Siapa saja yang Wajib Melunasi Itu ada di Berita Biasanya Di informasi Kementerian Agama Yang ada di Aplikasi Super App Wow Luar biasa Nah Dari masyarakat Situ Bondo sendiri Selama Ibu Rani Mengetahui Tentang Jalannya Layanan digital Kementerian Agama ini Seperti apa sih Masyarakat menerima Program layanan digital ini Apakah Sudah ada Masyarakat yang mengetahui Bahkan Sudah mencoba Program Layanan digital ini Ke Kementerian Agama Bagaimana Ibu Rani Ya Untuk Kemaren Kita memang Sudah Melakukan Penyebaran informasi Secara masif Awal-awal Mungkin Kita itu keluarga besar Kalau Kementerian Agama Secara Pegawai Itu diikat oleh Pusaka Dalam sistem Presensi Absensi Jadi Kita terhubung Oleh Biro Kepegawaian Di Jakarta Jadi Rekaman masuk Dan pulang Itu terekam Di aplikasi Pusaka Kemudian Secara Tidak langsung Pada saat kita melakukan Apa ya Penyebaran informasi Kepada Pegawai Kepada Pegawai kita Disitu kita juga Menyampaikan Apa saja nih Fitur-fitur yang ada Di aplikasi Super Ad Nah itu Sudah banyak digunakan Oleh Masyarakat Dalam Pengecekan Porsi Ya Kemudian Untuk Pendaftaran Menikah Daftaran Nikah Itu Biasanya Masih Coba-coba nih Karena Sesuatu hal yang baru Memang butuh Butuh Karena baru Juni 2022 Kemudian Baru kita Launching pun Kita pakai Secara Bersama Serentak Se-Indonesia Itu baru Juni 2023 Baru beberapa Bulan yang lalu Ya Secara serentaknya Secara serentaknya Jadi mungkin Kita untuk Masyarakat Memang perlu Waktu yang lebih Banyak Untuk memperkenalkan Aplikasi Super App Ini Kemudian Tapi juga Banyak nih Digunakan Untuk Teman-teman Dari Mahasiswa Mencari Biasiswa Oh juga ada Ada Luar biasa Kita mau ke luar negeri Kita butuh Biasiswa Di sana sudah Tertera Tertera Biasiswa apa saja Yang Tersedia di Kementerian Agama Kapan bukanya Bagaimana Cara Kemudian Ada juga Bantuan Pondok pesantren Bantuan Pondok pesantren Ini kan Paling banyak Dicari nih Ini kan pesantrenya Banyak Namanya juga Kota Santri Bantuan-bantuan ini Banyak Diinformasikan Di Pusaka Super App Ini Seperti itu Jadi Sebenarnya Dengan Bantuan Aplikasi ini Ini memudahkan Masyarakat Digenggaman Informasi Cuma Kadangkala Masyarakat Kita itu Kan Masih Belum Ya Artinya Yang di kota Butuh Ini nih Sentuhan fisik Dengan tugas Butuh Ada tasi Juga Tapi kita Tetap Pelan-pelan Melibatkan Penyuluh Melibatkan Teman-teman KUA Melibatkan Teman-teman Satkar Teman-teman Pegawai Di Kementerian Agama Ini loh Kita punya Aplikasi Yang Ada di Kementerian Agama Yang bisa dipakai Untuk Tidak hanya untuk Pegawai Kementerian Agama Tapi untuk Seluruh Masyarakat Luas Wah Luar biasa Nanti kita lanjutin lagi Kita ginda dulu Sobat Basar Menarik sekali Dan nanti kita Sekali lagi Mengajak Anda Di 081 13 019 931 Kalau memang Ada yang ingin Ditanyakan Seputar Segala Sesuatu Hal Apalagi Ini Produk baru Yang sangat Canggih Yang tinggal Hanya di Genggaman Tangan Anda Di smartphone Anda Telepon pintar Anda Anda bisa Menikmati Segala Pelayanan Sekaligus Layanan Dimana Di mana Kantor Kementerian Agama Khususnya Di Kabupaten Situ Bono Ini Memberikan Segala Sesuatu Hal Yang Luar biasa Segala Sesuatu Itu Mulai Dari Agama Pendidikan Bahkan Yang lain-lain Yang memang Nanti Anda Bisa Ingin Tahu Seperti apa Bahkan Ada Konsultasi Langsung Dan Ini juga Sangat Memudahkan Sekali Untuk Anda Sobat Basar Kita Nanti Akan Lanjutkan Kembali Lebih Dalam Lagi Kita Mengenai Layanan Digital Kementerian Agama Khususnya Di Kabupaten Situ Bondo Ini Seperti Apa Sesaat Lagi Setelah Dan kita Ikuti Dulu Jaring Radio Informasi Dari Beberapa Radio Di Jawa Timur Dan Jawa Tengah Melalui Jaring Radio Suara Surabaya Sobat Basar Transformasi Digital Merupakan Jalan Lapang Kementerian Agama Untuk Dapat Berkolaborasi Dengan Stakeholders Data-data Keagamaan Dan Pendidikan Yang Tersaji Dengan Baik Mudah Diakses Dengan Kualitas Yang Kredibel Akan Memudahkan Sinergitas Untuk Mencapai Target-target Yang Diinginkan Apalagi Era Digital Meniscayakan Pentingnya Kolaborasi Dengan Berbagai Pihak Itulah Sekali Lagi Kementerian Agama Telah Memiliki Peralatan Untuk Melakukan Transformasi Digital Ini Baik Sobat Basa Efer Masih Di Ngobras Ngobrol Santai Program Prioritas Keren Kementerian Agama Untuk Mengajak Khususnya Generasi Millenial Dan Masyarakat Umum Mengetahui Lebih Dekat Informasi Hebat Kementerian Agama Bersama Novel Shaban MMA 1 Moderat Millenial Ejen Provinsi Jawa Timur Dimana Bersama Narasumber Kita Pagi ini Ibu Reni Silvi Kementerian Agama Kabupaten Situ Bondo Ibu Kembali Lagi Kita Ngobrol Santai Kita Pagi ini Dan Kira-kira Seperti yang tadi Sudah Banyak sekali Diinformasikan Oleh Ibu Mulai Dari Tujuannya Sampai Bagaimana Masyarakat Bisa Mencapai Menggapai Apa yang Menjadi Salah satu Program Prioritas Kementerian Agama Ini Kalau Boleh Tahu Lagi Seperti Apa Bentuk Dari Layanan Digital Kementerian Itu sendiri Boleh Nggak Beberapa Produk Produk Yang Ada Di Dalam Fitur Super App Ini Bisa Ibu Jelaskan Atau Ibu Terangkat Bada Masyarakat Apa Saja Yang Bisa Mulai Dari Segi Agama Keagamaan Pendidikan Bahkan Yang Lain-lain Jadi Masyarakat Biar Faham Oke Untuk Di Aplikasi Super App Ini Kita Ada Tiga Lingkup Ada Tiga Lingkup Apa Saja Ibu Yang Pertama Itu Keagamaan Jadi Keagamaan Ini Semuanya Yang Berkaitan Dengan Apa Ya Pengecekan Nikah Kemudian Pendaftaran Haji Estimasi Keberangkatan Haji Kemudian Cek Pelunasan Haji Juga Bisa Cek Pembatalan Haji Yang Saya Sebutkan Tadi Kemudian Ada Buku Panduan Manasik Haji Disitu Sudah Ada Kemudian Pendaftaran Nikah Pendaftaran Nikah Untuk Administrasinya Juga Sudah Bisa Melalui Pusaka Kemudian Seperti yang Kemarin Yang Tokso Sebelumnya Bahwa Di Pusaka Kita Sudah Ada Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Di Bagian Pendidikan Itu Kita Punya Bantuan Itu Baik Bantuan Untuk Siswa Untuk Mahasiswa Ataupun Bantuan Untuk Guru Kemudian Untuk Biasiswa Itu Juga Ada Pelatihan Pelatihan Jadi Bisa Dikuti Oleh Banyak Sekarang Pelatihan Yang Dibuka Misalkan Untuk ASN Dan Non ASN Jadi Guru Swasta Itu Boleh Ikut Secara Daring Kemudian Ada Nanti Bagaimana Siapa Yang Bisa Dapat Bantuan Itu Juga Ada Rekapan Bantuan Ada Rekapan Biasiswa Siapa Yang Dapat Di Pendidikan Ini Nanti Akan Ada Tentang Video Pembelajaran Yang Ada Di Tingkat EMI FTS MA Kemudian Ada Lembaga Pendidikan Yang Ada Di Seluruh Indonesia Itu Juga Tercover Dari Nomor Statistik Alamatnya Dimana Kita Bisa Ngelihat Petunjuk Arahnya Lokasinya Dimana Itu Juga Bisa Di Akses Di Pusaka Kemudian Kalau Kami Untuk Guru Wadah Guru Itu Kita Punya Simpatika Simpatika Juga Bisa Di Akses Kalau Di Dinas Pendidikan Kan Dapodik Rumahnya Guru Itu Kan Dapodik Kalau Di Dinas Pendidikan Kalau Di Kementerian Agama Simpatika Itu Juga Di Akses Di Pusaka Kemudian Untuk Yang Internal Itu Biasanya Untuk Presensinya Kita Presensi Kehadiran Kemudian Pembayaran Uang Makan Pembayaran Tunjangan Kinerja Terlambatnya Berapa Menit Kita Tidak Mencapai Target Harian Itu Semuanya Tercover Di Pusaka Ini Di Ada Juga Menu Mas Itu Di bawah Itu Ada Love Agent Ini Yang Menyambungkan Sama Gusman Nanti Kalau Misalkan Kita Mau Konsultasi Atau Kita Mau Ngobrol Hama Gusman Boleh Di Live Agent Jadi Nanti Ini Akan Terbaca Oleh Gusman Langsung Kemudian Nanti Akan Ada Berita Berita Yang Berkenaan Dengan Apa Yang Kementerian Agama Lakukan Hari Ini Informasi Terupdate Teranyarnya Seperti Kemaren Berita Menyenangkan Bahwa Kementerian Agama Itu Melantik 29.000 P3K Di Di seluruh Indonesia Jadi Ini Juga Banyak Pesan-pesan Gusman Yang Disampaikan Melalui Aplikasi Super Apps Ini Oke Dan Kira-kira Ini Program Layanan Digital Ini Sebenarnya Mau Kira-kira Sampai Berjalan Berapa Lama Kalau Dilihat Dari Manfaat Kita Berbicara Manfaat Yang Namanya Teknologi Itu kan Terus Berkembang Betul Terus Berkembang Kita akan Mengupayakan Tetap Akan Menggunakan Rumah Ini Seperti Jadi Awal Dirilis Mungkin Memang Masih kita Kebutuhan Masyarakat Yang Antusias Mengaplikasi Mengakses Ini kan Juga Banyak Ini Seiring Berjalannya Waktu Penambahan Server Juga Dilakukan Storage Sudah Kita Perbesar Jadi Insya Allah Sekarang Sudah Aman Tanpa Kendala Jadi Kita Sudah Mempunyai Banyak Server Insya Allah Semua Menampung Jadi Sudah Tidak Ada Kendala Di Kabupaten Situ Bondo Sendiri Di Kamtar Kemenang Sudah Ready Atau Masih Tetap Artinya Masih Terus Berjalan Seperti Apa Gambarannya Seperti Kalau Di Kementerian Agama Kita Sudah Per Juni 2023 Sudah Migrasi Ke Pusaha Sudah Luar biasa Ibu Ada Tidak Si Hal-hal Yang Bisa Memperlambat Program Prioritas Layanan Digital Ini Dan Bagaimana Kemenang Situ Bondo Sendiri Mengantisipasinya Ibu Ya Menghambat Itu Mungkin Tidak Ya Mas Alhamdulillah Berarti Tidak Ada Halangan Ya Insya Allah Semua Stakeholder Itu Bahu Membahu Untuk Bagaimana Caranya Program Kerjanya Gusman Ini Terlaksana Jadi Kita Sama-sama Mengevaluasi Diri Mana bagian Yang Perlu Diperbaiki Karena Kita Juga Punya Apa ya Call center Atau Bureau center Yang Memang Menangani Tidak Tidak Bisanya Dimana Nah Itu Biasanya Satu Kali 24 Sudah Selesai Masalah Itu Jadi Insya Allah Kedepan Kita Siap Dengan Segala Transformasi Digital Kita Sudah Harus Siap Siap Seperti Dan Alhamdulillah Segala Sesuatu Saran Dan Prasaran Sudah Dilengkapi Sudah Berjalan Sebenarnya Di Bulan Juni 2023 Kemarin Oke Dua bulan Yang lalu Ini sebenarnya Sudah Berjalan Nah Sekarang Waktunya Masyarakat Bagaimana Cara Untuk Menangkap Dari Program Program Hebat Kementerian Agama Ini Setelah Kementerian Agama Ini Sudah Memberikan Saran Dan Prasaran Yang Sangat Mudah Luar Biasa Sekali Lagi Bagaimana Caranya Kita Sebagai Masyarakat Menangkapnya Itu Dan Bisa Paling Tidak Juga Bisa Menggunakannya Dengan Bijak Dan Tentunya Dengan Maksimal Semudah Itu Sama Dengan Semudah Anda Memegang Handphone Luar Biasa Langsung Berhadapan Kepada Petugas Kalau Untuk Pelayanan Kementerian Agama Jadi Seolah Kita Memang Sudah Datang Jadi Semuanya Dimudahkan Dalam Kendaman Oke Ibu Kira-kira Apa nih Selanjutnya Terobosan-terobosan Lain Yang akan Digalakkan Kemenak Khususnya Dalam Melayani Dalam Kemudahan Masyarakat Yang Yang pasti Yang pasti kita Akan Berbenah Kita tetap Menampung Segala Masukan Segala Inspirasi Segala Ide-ide Yang akan Memajukan Kementerian Agama Jadi Kita Tidak Tertutup Kritik Dan Saran Untuk Kemajuan Kementerian Agama Sementara Ini Transformasi Digital Adalah Yang Digalakkan Oleh Gusman Jadi Seluruh Pegawas Seluruh Stakeholder Itu harus Mendukung Dan wajib Menggunakan Aplikasi Super Oke Wow Luar biasa Sekali Untuk Ini Karena Waktu kita Sudah Sangat Sempit Sekali Tapi Mudah-mudahan Ini Dengan Sosialisasi Kita Paling Tanya-jawab Ini Apalagi Penjelasan-penjelasan Yang Luar biasa Tadi Sudah Memberikan Terutama Kesadaran Masyarakat Bahwa Pentingnya Teknologi Ini Kita Menggunakan Dengan Bijak Dan Bagaimana Kita Bisa Menerima Segala Sesuatu Hal Yang Sudah Dimudahkan Kenapa Enggak Kita Terima Dan Ini Juga Salah Satu Bahwa Kita Memberitakan Ini Berita Gembira Berita Bagus Khusususnya Anda Yang Ada Kaitan Nanti Karena Kita Tidak Bisa Jauh-jauh Dari Kantor Kementerian Agama Segala Sesuatu Ada Di Sana Kehidupan Kita Ada Di Situ Mau Dari Kehidupan Semua Sebagian Kehidupan Kita Ada Di Sana Dan Ini Sangat Luar Biasa Sekali Baik Ibu Rani Untuk Terakhir Ada Sesuatu Hal Yang Disampaikan Badan Masyarakat Khusususnya Dengan Tema Kita Pagi Ini Transform Layaran Digital Kementerian Agama Mulai Dari Mengajak Dan Seperti Apa Masyarakat Bisa Untuk Bergabung Dan Bagaimana Menggunakannya Seperti Apa Harapannya Juga Yang Terakhir Oke Untuk Masyarakat Kabupaten Situ Bondo Jadi Kita Punya Satu Layanan Namanya Pusaka Super App Yang Bisa Di Instal Di Handphone Bapak Ibu Jadi Bisa Di Searching Pusaka Super App Jadi Atau Pusaka Aja Nanti Muncul Di sana Bapak Ibu Bisa Memanfaatkan Layanan Dari Kementerian Agama Dari Handphone Bapak Ibu Bisa Mengecek Nomor Porsi Bisa 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 Mengecek Pembatalan Haji Dan Banyak Aplikasi Aplikasi Atau Kemudahan Pelayanan Yang Diberikan Kementerian Agama Untuk Masyarakat Sehingga Akan Menghemat Waktu Dan Biaya Untuk Pergi Ke Kantor Kabupaten Untuk Masyarakat Yang Ada Di Pelosok Desa Mungkin Yang Aksesnya Jauh Hanya Terjangkau Oleh Kendaraan Satu Dua Memanfaatkan Teknologi Yang Ada Sama Responnya Juga Sama Seperti Seolah-olah Kita Berhadapan Langsung Jadi Akan Kita Layani Dengan Sepenuh Hati Seperti Harapannya Seluruh Masyarakat Situbondo Juga Ikut Mendukung Program Ini Jadi Bisa Menginstall Aplikasi Ini Bahwa Kita Ada Di Masyarakat Situbondo Kita Siap Membantu Kita Siap Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Seperti Baik Ibu Nani Luar Biasa Masya Allah Terima kasih Banyak Untuk Informasinya Sosialisasinya Mudah-mudahan Dengan Apa Yang Menjadi Prioritas Utama Menteri Agama Untuk Kemaselatan Umat Ada Banyak Keberkahan Karena Kalau Sudah Keberkahan Pasti Ada Untungnya Untung Belum Berarti Berkah Untung Belum Berkah Tapi Kalau Berkah Pasti Beruntung Beruntung Dua-duanya Dunia Herat Ibu Nani Sekali Lagi Terima Kasih Banyak Saya Menyampaikan Terima Kasih Buat Yang Mendampingi Ibu Ibu Yulian Nita Terima Kasih Banyak Sudah Ikut Bergabung Jadi Disini Kita Bertiga Baik Sobat Bahasa FM Sekali Terima Selamat Lanjutkan Aktivitasnya Sehat Selalu Sukses Salam Buat Teman-teman Di kantor Kementerian Agama Terima Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sobat Bahasa FM Transformasi Digital Menteri Agama Bukanlah Hal Sulit Dan Akan Benar-benar Menjadi Jawaban Konkret Bagi Kebutuhan Kementerian Agama Anda Dan Bahkan Bangsa Ini Secara Umum Yuk Semua Saatnya Bergerak Berkontribusi Bagi Terwujudnya Layanan Yang Cepat Mudah Dan Murah Sebagai Implementasi Nilai-nilai Agama Dan Memuliakan Sesama Saya Novel Seban Moderat Millenial Agent Yang Memang Satu Provinsi Jawa Timur Mengucapkan Terima Kasih Banyak Insya Allah Kita Bisa Berjumpa Lagi Di Hari Rabu Mendatang Jam Sembilan Pagi Di Ngobras Ngobrol Santai Program Prioritas Keren Kementerian Agama Dengan Tujuan Untuk Mengajak Khususnya Generasi Millenial Dan Masyarakat Umum Mengetahui Lebih